Terus waktu ada khotbah, saya masih ingat itu Pastor Alex yang nge-bitch, dan saya lupa tentang apa, tapi yang saya merasa itu mau nangis terus, mau nangis. Gak tau kenapa mau nangis, tapi gak mau nangis, jadi gak nyaman, mau pergi. Jadi saya bawa tisu, saya ikut nyanyi, nangis, nangis, dan saya gak tau kenapa nangis, gak ada rasa, gak ada rasa sedih, gak ada rasa apa. Saya nangis aja, dan gak tau, itu airnya dari mana, setiap kali nyanyi, nangis. Ya, so, it was very strange, dan yang menarik, dan yang saya gak bisa tau, rasa yang kosong, yang saya merasa sebelumnya, itu sedikit demi sedikit terisi. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih buat kunjungan Anda di channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video-video dari pada channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas ya, mengenai sebuah kesaksian daripada istri dari Daniel Mananta, yang ikut Tuhan, dan ikut Daniel Mananta, dan mereka beribadah teman-teman sekalian, walaupun sudah sekian lama ya, dia dari umur 16 tahun itu keluar ya, kecewa, dan segala macam, akhirnya tidak ibadah selama 10 tahun, tapi dia menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah melupakannya. Dan akhirnya, setelah menikah dengan Daniel, dia pun memutuskan untuk ikut ke gereja lagi. Dan ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Nah, ada beberapa isu bahwa dia sudah mu'alaf. Nah, apakah itu benar atau tidak, itu nanti kita akan nilai dari kesaksiannya ini. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, mari langsung saja untuk kita cek videonya, kita saksikan bersama. Berikut videonya. Seorang Kristen, di keluarga Kristen, tapi waktu saya 16 tahun, saya keluar dari gereja, karena saya merasa, saya tidak merasa Tuhan di sini, I don't feel anything in this church. Tuhan, kalau Tuhan itu ada dalam kepala saya, tapi dalam hati tidak merasa apa-apa. Jadi mungkin itu tidak penting ke gereja, saya pikir pada waktu itu. Tidak penting, jadi saya tinggalkan gereja, dan sebenarnya saya merasa baik saja. Dan selama 10 tahun saya tidak ke gereja lagi, mungkin saya masih, ya saya masih percaya Tuhan, tapi tidak ada hubungan, tidak ada ke gereja, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi dia masih ingat saya. Jadi, ya mungkin kita sudah nikah satu tahun ya, kita mulai ke gereja bersama. Bukan karena saya mau, tapi Daniel satu hari pulang ke rumah bilang, Yuk, kita cari gereja yang dalam bahasa Inggris, supaya kamu juga bisa mengerti. Dan saya seperti, oke, kenapa tidak? Kenapa kita tidak mencoba saja? Ya, so, ada teman kerja Daniel yang kasih tahu bisa ke gereja ini, ada gereja itu, dan kita, ya kita pergi coba. Dan bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Ya, dan saya masih ingat sekali waktu kita pertama kali ke gereja. Karena saya merasa enggak nyaman sama sekali. Kita kesana, dan orang-orang semuanya baik sekali. So, super friendly. And I just thought, this is so fake. I don't want to talk to anyone. Saya enggak nyaman karena waktu saya kecil kan saya keluar dari gereja juga karena saya enggak suka sama orangnya. Saya pikir, ah itu orangnya semua hipokrit sekali. Munafik. Munafik ya, munafik sekali. Dan saya enggak mau seperti mereka. Jadi waktu kita ke The Collective, saya enggak percaya orangnya sebenarnya memang orang baik. Bisa sebaik itu. Ya, bisa sebaik itu. Untuk saya itu fake ya. Karena enggak bisa menerima, orangnya bisa baik. Terus waktu ada kotba. Saya masih ingat itu Pastor Alex yang nge-bitch. Dan saya lupa tentang apa. Tapi yang saya merasa itu mau nangis terus. Mau nangis. Dan enggak tahu kenapa mau nangis. Tapi enggak mau nangis. Jadi enggak nyaman. Mau pergi. Mau pergi aja. Enggak mau dengar lagi. Enggak nyaman sekali. Jadi setelah pertama kali itu saya bilang sama Daniel. Ya, let's go somewhere else. Enggak mau ke gereja ini. Jadi kita cari gereja yang lebih begitu emosional orangnya. Enggak. Saya memberikan aura itu. Jangan bercakap dengan saya. Dan waktu kita ke gereja yang lain. Mereka memang respect. Saya enggak mau bicara sama siapa-siapa. Saya mau masuk, saya mau keluar. Kita duduk di kursi paling belakang. Kalau kita enggak suka sama kotba. Kita pulang. Kita pulang. Pergi pergi. Dan satu hari saya pikir. Hah. Kenapa saya enggak mau nangis di depan orang lain. Who cares? I don't care what they think. I'll just bring tissue. You know. Jadi saya bawa tissue. Dan satu hari saya bawa tissue. Saya ikut nyanyi. Nangis. Nangis. Dan saya enggak tahu kenapa nangis. Enggak ada rasa. Enggak ada rasa sedih. Enggak ada rasa apa. Saya nangis aja. Dan enggak tahu. Itu akhirnya dari mana. Setiap kali nyanyi. Nangis. Jadi itu sangat menarik. Dan yang menarik. Dan yang saya enggak bisa tahu. Rasa yang kosong. Yang saya merasa sebelumnya. Itu sedikit demi sedikit terisi. Terisi. Dan walaupun enggak ada logic ya. Untuk orang yang logic seperti saya. Orang Jerman kan semuanya harus logic-logic. Itu enggak masuk akal. Kenapa saya bisa diisi ya. Dengan nangis aja. Dengan worship God. Ya saya menyanyi. Saya menyanyi. Ketuhan kan. All these songs. They're full of. I love you God. God is awesome. You know. God you're my savior. And I mean. There's so many beautiful things. We say to God. And it's actually like. In those moments. It's like we're letting God in. In these moments. It was like. I was opening my heart. That was so close. So thick. So hard. So empty. Kosong sekali. Dan saya buka hati saya. Waktu saya nyanyi. Dan Tuhan bisa masuk. Tuhan baru bisa masuk. Tuhan bisa masuk. Bisa isi. Isi dengan apa. Isi hati saya dengan Tuhan sendiri. Dengan cintanya Tuhan. Dengan cintanya Tuhan. Dan Tuhan sendiri. Dia yang datang dan tinggal di tempat kosong. Itu. As if this space was always made for God to live in. Enggak pernah ada. Mungkin. Ya. Tempat kosong itu. Di dalam hati. Itu memang diciptakan. Untuk. Tuhan tinggal di dalam. Oke. Teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali. Ya. Kesaksian daripada Viola Mananta. Dimana. Dia. Pernah meninggalkan Tuhan. Kurang lebih 10 tahun. Dan akhirnya. Kembali lagi ya. Kepada Tuhan. Bersama dengan suaminya. Yaitu Daniel Mananta. Ya. Mereka beribadah. Walaupun ada suka dukanya di situ ya. Ada juga. Yang menurut saya. Tidak perlu dicontoh juga. Artinya. Mereka tidak suka khutbah. Lalu mereka kabur. Mereka pulang gitu ya. Artinya. Mereka hanya. Ibadah ketika mereka. Lihat pengkhutbahnya yang. Apa namanya itu. Sesuai di hati gitu ya. Nah. Sebenarnya itu juga tidak. Menjadi contoh ya. Buat kita orang-orang Kristen ya. Jadi. Firman Tuhan yang disampaikan. Ada kalanya itu. Menegur kita. Ya. Menyinggung kita. Ada kalanya. Firman itu juga. Ya. Mengangkat derajat kita ya. Motivasi kita. Ya. Jadi. Memang firman Tuhan itu. Ada ya. Untuk menegur. Menyatakan kesalahan. Untuk. Apa namanya itu. Mendidik orang. Dalam pengetahuan akan Tuhan. Gitu ya. Itulah tujuan-tujuan daripada firman Tuhan. Jadi. Jangan kita pilih-pilih khutbah yang. Apa namanya itu. Kita senangi. Kita maunya itu. Cerita berkat. Terus berkat. Terus. Kita tidak boleh. Dengar pendeta. Atau gembala kita. Berbicara tentang. Jangan berjinah. Ya. Jangan mencuri. Seringkali kita tidak mau gitu ya. Atau mungkin diceritakan bagian firman Tuhan yang sinkron dengan masa lalu kita. Ya. Kita marah. Kita tersinggung. Kita tinggalkan gereja. Kita pulang gitu ya. Macam-macam. Itu namanya kita belum bertumbuh ya. Orang yang bertumbuh. Ya. Apapun itu firman Tuhan. Terimalah. Ya. Terimalah. Dan saya percaya bahwa itu sebelum mereka akrab dengan Tuhan ya. Dan saya percaya viola mananta saat ini sudah akan semakin beriman dan semakin berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah satu hal yang menarik teman-teman sekalian. Di dalam kesaksiannya dikatakan dia masuk dalam sebuah gereja dan ketika dia ikut nyanyi dia terus menangis tanpa sebab ya. Bukan karena juga sedih atau mungkin terharu atau apa gitu. Tidak. Tapi air matanya terus mengalir ya. Terus diberikati. Dan saya melihat disini ada urapan. Ada lawatan daripada kuasa rukdus terhadapnya ketika dia beribadah sungguh-sungguh. Karena ketika kita beribadah teman-teman sekalian. Hati kita ini harus terhubung dengan Tuhan. Pikiran kita itu harus terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya setiap ada gereja atau anda beribadah di gereja. Selalu ketika dimulai ya leadershipnya ya atau apa namanya itu. Orang-orang yang ada di dalam gereja yang memimpin liturgi itu selalu memberi kesempatan untuk bersaah teduh. Ketika kita datang ke gereja kita bersaah teduh. Nah itu punya apa namanya itu makna tersendiri. Artinya saat berseduh itu anda menyerahkan seluruh jiwa raga anda kepada otoritas Tuhan gitu ya di dalam rumah Tuhan. Jadi pikiran anda dibaharui. Anda melupakan semuanya dulu. Tidak ingat harta. Tidak ingat anak-anak. Tidak ingat apapun. Tapi benar-benar fokus ya. Konsentrasi kepada Tuhan. Jadi hanya dua jam kok ya. Hanya dua jam. Kalau kita mulai jam sembilan jam sebelas itu sudah selesai biasanya ibadah. Bahkan ada yang lebih cepat daripada itu. Tergantung ya daripada kegiatan gereja ya setiap hari minggunya. Nah teman-teman sekalian. Apa yang diisukan tentang Daniel istri ya. Viola Mananta ini itu tidak betul teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi kita tampilkan ya videonya. Atau gambarnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek juga. Di situ diisukan bahwa kisah mu'alafi olah Mananta ya. Ini banyak sekali ya. Sama seperti sekarang itu banyak orang berdoa buat Daniel Mananta ya. Apa namanya karena pendeta marah. Pastor marah. Romo marah kepada Daniel. Ya maka doakan. Wah tidak apa-apa. Daniel dapat hidayah gitu ya. Masuk Islam gitu. Banyak orang yang kemudian mendorong hal itu ya. Padahal teman-teman sekalian tentu saja. Daniel sampai pada hari ini belum menyatakan imannya. Apakah gugur setelah sudah bersama-sama dengan Ustaz Mnul Somat. Artinya iman Kristennya itu gugur. Tidak lagi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi percaya kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad ya. Sesuai dengan panduan dan juga ajaran yang diberikan oleh Ustaz Mnul Somat ya. Nah jadi jika Daniel itu paham bahwa apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama termasuk saya ya. Di channel TV Laskar Kristus ini. Sudah memberikan juga pelurusan dan jawaban atas tuduhan dan tafsiran ngawur yang dibuat oleh saudara Daniel. Tetapi bukan berarti kami membenci Anda. Bukan berarti kami memusuhi Anda Daniel ya. Tetapi semata-mata ini hanya untuk meluruskan kesalahpahaman. Supaya orang tidak berpikir bahwa memang ya orang-orang Kristen itu menyembah patung gitu ya. Menyembah berhala gitu. Jadi semua dilakukan oleh para pendeta, romo dan rohaniawan lainnya. Semua itu semata karena mereka mengasihi Daniel. Dan juga mengasihi orang-orang Kristen di seluruh dunia. Ya dan secara khusus di Indonesia ini. Nah teman-teman sekalian kita terus doakan keluarga ini. Baik bro Daniel maupun juga istrinya. Kita doakan mereka supaya tetap kokoh dalam iman ya. Tidak goyah. Tetap percaya pada junjungan ilahi kita. Yaitu Allah yang sudah menjadi manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Dan kiranya video ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai ketemu di video berikutnya. 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 Sampai ketemu di video berikutnya.